Finland Saga Season 2, Episode 24, Kembali Di panel pertama, kita diperlihatkan kapal lift yang telah tiba di perairan Islandia Einar yang telah melihat keadaan Islandia pun berkata Bahwa keadaan di Islandia ternyata lebih buruk dari yang Einar dengar Tempatnya dingin, siang harinya pendek, dan mataharinya juga rendah Tak heran jika orang-orang menyebutnya negeri tanpa lahan Lech pun menjawab perkataan Einar dan mengatakan Kalau sekarang lagi musim dingin, jika di musim panas, malam hari lebih pendek Sementara siang harinya lebih panjang Jadi para penduduk di sini menanam gandum di beberapa tempat di pulau Tapi tidak mungkin juga para petani bisa memberi makan semua orang di sini hanya dengan gandum Einar yang mendengar hal tersebut pun langsung bertanya kepada Lech Kalau begitu, apakah di sini orang-orang memelihara domba dan sapi? Lech pun menjawab, tidak Dikarenakan di sini tak ada cukup padang rumput yang bisa membuat semua orang memelihara ternak Oleh karena itu, ada banyak desa nelayan di sini, termasuk kampung Torfin juga salah satunya Torfin yang mendengar penjelasan Lech pun baru tahu tentang hal itu Einar yang melihat ketidaktahuan Torfin tentang kampung halamannya pun bertanya pada Torfin Bukankah Torfin tinggal di sini? Torfin pun menjelaskan kepada Einar Bahwa Torfin waktu itu masih kecil Jadi, Torfin tak begitu tahu tentang kampung halamannya Ditambah lagi, pada saat umur 6 tahun, Torfin meninggalkan rumahnya dan itu sudah berjalan 10 tahun sampai sekarang Terlihat, Torfin yang kaget setelah menyadari dirinya telah meninggalkan desa terlalu lama Bahkan, Torfin juga tidak tahu umurnya sekarang Setelah menyadari hal tersebut, Torfin tampak kebingungan karena dirinya akan bertemu dengan ibu dan kakaknya setelah pergi bertahun-tahun Cliff yang melihat Torfin panik, hanya tertawa dan menyuruh Torfin untuk memberanikan dirinya Torfin KW yang berada di ujung kapal pun berkata bahwa desanya sudah dekat dan terlihat Singkat cerita, Torfin dan rombongannya telah tiba di desanya dan bertemu beberapa orang di sana Setelah sampai di sana, Torfin mengatakan pada orang-orang yang ditemuinya kalau dirinya adalah Torfin Putra Dors Tapi, orang-orang tersebut tak mengenali Torfin dan malah bertanya-tanya Orang tersebut pun bertanya kepada Torfin Kalau memang Torfin pernah tinggal di desa ini, seharusnya Torfin tahu siapa namaku Torfin dengan wajah penuh keraguan pun menjawab Faksi? Orang tersebut pun langsung mengatakan, salah Terlihat Torfin masih berusaha meyakinkan orang tersebut dan meminta Lev untuk membantu menjelaskan Tapi, Lev yang melihat keadaan Torfin malah tertawa Dan setelah itu, Lev langsung mengajak Torfin untuk bertemu dengan kakaknya, Yelva Menurut informasi orang yang baru ditemui Torfin tadi Yelva sedang berdebat dengan pedagang Norwegia Panel pun berganti ke Yelva yang bertemu dengan Torfin Yelva yang bertemu dengan Torfin pun berkata, Torfin? Dan begitu juga dengan Torfin berkata, kakak? Torfin pun kegirangan dan langsung berlari untuk memeluk kakaknya Tapi, di panel berikutnya, Torfin malah dijejeli sikil karena Yelva Yelva pun berkata bahwa dirinya tak mengenal Torfin yang ada di depannya Yelva pun juga berkata pada Lev, kalau Torfin adiknya telah mati saat Yelva masih muda Lev pun masih berusaha untuk meyakinkan Yelva, kalau orang itu benar-benar Torfin Lev pun bertanya pada Yelva Apakah Yelva masih ingat saat Lev bilang pernah ketemu dengan Torfin dewasa Diok? Yelva yang mendengar penjelasan Lev pun bertanya balik Kenapa waktu Lev bertemu Torfin di Yok tidak membawanya pulang? Lev pun menjawab pertanyaan Yelva, kalau pada saat itu memang lagi ada masalah Mendengar alasan Lev, Yelva masih tidak percaya Karena anak 6 tahun tidak mungkin selamat dari medan bertarungan Yelva juga menganggap alasan Lev menceritakan kalau Lev bertemu dengan Torfin dewasa Hanya untuk menghibur Yelva dan ibunya Yelva yang kesal pun langsung menarik kerah Torfin Dan mengangkatnya sembari menyuruh Torfin untuk mengaku Yelva berkata, apa tujuan sebenarnya Torfin menipu Lev Dan mengaku sebagai adik Yelva yang sudah mati Torfin yang disiksa oleh Yelva hanya bisa pasrah dan terdiam Panel pun berganti ke Torfin yang sedang menyendiri di tepi laut Lev yang melihat Torfin menyendiri mengajak Torfin untuk menemui ibunya Hilga, Lev yakin pasti ibunya mengenali Torfin Terlihat Torfin yang masih kena mental setelah diajar oleh Yelva Torfin pun mengerti atas situasinya sekarang Torfin mengatakan kalau dirinya saja tidak mengenali wajah ibu dan kakaknya Apalagi keluarganya yang telah lama Torfin tinggalkan Torfin KW yang melihat Torfin pesimis langsung mendatangi Torfin dan berkata Memangnya kenapa kalau kau sudah dilupakan kau harusnya merasa beruntung karena masih punya kesempatan bertemu ibumu Aku terpisah dari orangtuaku sejak kecil dan aku tak tahu di mana mereka atau apa mereka masih hidup Jujur saja aku iri padamu Tapi kalau itu memang masalahnya Bagaimana kalau aku pura-pura jadi kau dan menemui ibumu Namaku juga Torfin dan kalau kau memang sudah dilupakan Sama saja kan Setelah mendengar penjelasan dari Torfin KW Torfin pun tersenyum dan akan segera pergi menemui ibunya Singkat cerita Torfin telah sampai di rumahnya dan bertemu dengan ibunya yang bernama Hilga Torfin yang melihat ibunya sudah tua pun merasa sedih Hilga yang melihat Torfin pun berkata Torfin? Dan Torfin KW malah menjawab Ibu? Mendengar respon Torfin KW Sontak saja Torfin, Einar, dan Lev langsung melongo Ketika Lev akan memberitahu Torfin yang asli kepada Hilga Tiba-tiba saja Hilga langsung berjalan dan mengampiri Torfin Sembari berkata Torfin, kau sudah besar sekali Torfin langsung tersenyum lebar dan berkata Ibu? Air mata bahagia keluar dari mata Hilga Dan Hilga pun berkata Kalau Torfin mirip dengan Tors Dan Tors punya mata seperti Torfin Torfin pun tidak bisa membendung air matanya Dan Torfin berkata Ibu, maaf atas segalanya Aku sudah jadi anak yang buruk Ibu Torfin sangat senang melihat anaknya pulang Begitu juga dengan teman-teman Torfin Hari pun berganti malam Terlihat suami Yalva yang bernama Ari Telah sampai di rumah setelah mendengar kabar Torfin telah kembali Torfin yang sedang bermain dengan koponakannya pun Langsung menemui Ari Dan saling temu kangen Einar yang melihat Ari sudah pulang Langsung pamit pergi kepada ibu Torfin Dan mengatakan kalau dirinya akan menginap di tempat goti Tapi ibu Torfin mencegah Einar untuk pergi Karena ibu Torfin sudah menganggap Einar sebagai saudaranya Torfin Sekaligus anaknya sendiri Ibu Torfin juga mengatakan Meskipun rumahnya sempit Tapi ibu Torfin masih yakin Kalau rumahnya masih cukup untuk satu orang lagi Einar yang mendengar perkataan ibu Torfin Langsung tersenyum dan terdiam Terlihat Yalva sudah pulang dan melihat Torfin ada di rumahnya Yalva yang melihat Torfin di rumah Berkata sambil marah Ah kau lagi Kau pikir kau bisa menyusup ke rumahku Terlihat Yalva akan mengejar Torfin lagi Tapi ibu Torfin langsung mencegah Yalva Dan menjelaskan kepada Yalva Kalau Torfin yang ini memang Torfin yang asli Seketika saja Yalva langsung sadar Kalau Torfin yang diangkatnya adalah Torfin yang asli Yaitu adiknya sendiri Dan Torfin pun berkata pada Yalva Aku akhirnya pulang kakak Yalva langsung berkata Torfin? Begitu juga dengan Torfin yang akan memeluk Yalva Berkata Kakak Tapi ketika Torfin akan memeluk Yalva kakak tercinta Tiba-tiba Yalva mengeluarkan pukulan mautnya Sembari berkata Kemana saja kau selama ini Tolol Ari yang melihat Torfin diajar oleh istrinya Berusaha menghentikannya Yalva yang melihat Ari berusaha menghentikannya berkata Mundur Ari Aku baru saja mulai memukulinya Yalva yang masih mengejar Torfin pun berkata Apa kau tahu ibu sesedia apa karena perbuatanmu? Ari pun berkata Dia pingsan Dia sudah pingsan Anak-anak Yalva Ikut berkata Ibu kuat sekali Ibu yang paling kuat Einer disini juga menyaut Tak apa-apa Torfin kuat Dia bisa menerima beberapa pukulan Pada akhirnya Meskipun terjadi keributan disana Mereka semua tampak bahagia Atas kepulangan Torfin Dan panel berganti Ke keesokan harinya Dimana memperlihatkan Hafdan yang sedang berada di tepi pantai Sembari melihat burung-burung berterbangan Di saat sedang menikmati pemandangan Anak Hafdan yang bernama Sigur datang Sigur berkata pada Hafdan Kalau Sigur telah berhasil menguasai tanah Biarni Sesuai perintah yang Hafdan berikan Hafdan pun hanya diam mendengar berita dari anaknya Sigur Dan Sigur kebingungan melihat ayahnya diam tidak merespon Dan Sigur pun mengatakan Kalau dirinya tidak melakukan tindak ilegal Dan menjaga nama baik ayahnya Hafdan Di dalam diamnya Tiba-tiba saja Hafdan berkata Darah Sigur yang mendengar ayahnya berkata darah mengatakan Kalau menurutnya burung yang berterbangan tersebut terlihat seperti camar Bukan darah Karena darah adalah burung musim panas Yang harusnya tak ada seekor pun di musim panas ini Hafdan pun berkata Kalau ada satu burung darah yang tak berhasil menuju ke selatan Mungkin dia tak cukup kuat untuk terbang Kalau darah itu memahami ketidakberdayaannya Hafdan dengan suka rela membelengkunya dengan rantai Dan akan merawatnya Hafdan juga berkata Bahwa Hafdan menyerahkan tanah Biarni kepada Sigur Sebagai hadiah pernikahan Terlihat dua kapal yang menuju ke arah Hafdan dan Sigur Hafdan berkata Kalau sepertinya pengantin sudah tiba dan menyuruh Sigur untuk menyambutnya Panel pun berganti ke kapal yang menuju ke arah Hafdan Dan terlihat seorang wanita di sana yang sedang melihat burung darah terbang menjauh Panel berganti lagi ke kediaman orang tua Torfin Terlihat Yelva yang sedang bersama Torfin Yelva berkata Kenapa Yelva tidak mengenali Torfin Dikarenakan Torfin yang penampilannya berantakan Torfin yang mendengar perkataan kakaknya berkata Kalau Torfin rasa Torfin tak perlu memotong rambutnya Kadang-kadang Torfin juga mensyukur jangkutnya Semberi memotong rambut Torfin Yelva berkata Kalau Snoggy punya lima cucu yang seumuran dengan Torfin Tapi semuanya perempuan Kata Yelva Snoggy terus mengeluh karena tak ada yang melanjutkan bisnis ikannya Setelah mengatakan hal tersebut Yelva menyuruh Torfin untuk menikahi salah satu cucu Snoggy Dan melanjutkan bisnisnya Torfin yang disuruh menikah langsung pelonga-pelongu Karena Torfin belum pernah memikirkannya sama sekali Torfin pun juga jadi sadar Kenapa Yelva menyuruh Torfin untuk potong rambut dan semacamnya Lain tidak lain untuk memikat seorang wanita Setelah itu Torfin bertanya kepada kakaknya Yelva Berapa umur Torfin sekarang? Yelva menjawab Kalau umur Torfin sekarang adalah 22 Dan sebentar lagi umurnya bertambah 23 Terlihat Yelva penasaran dengan kehidupan Torfin setelah meninggalkan desa saat masih kecil Dan Yelva berharap mulai sekarang Torfin harus hidup dengan pantas Setelah mendengarkan kakaknya Torfin pun berangan-angan Nelayan ya? Mungkin itu cara hidup yang bagus Menikah di pulau ini Menangkap ikan setiap hari Punya anak Menua Tapi aku harus pergi Setelah mengatakan hal tersebut Torfin berkata kepada Yelva Kalau nanti malam saat semua orang berkumpul Torfin akan cerita tentang masa lalunya dan rencananya ke depan Yelva pun bertanya kepada Torfin Apakah Torfin akan pergi jauh? Torfin pun menjawab Ya maaf Di saat sedang memotong rambut Torfin Tiba-tiba saja Yelva tersenyum gembira Torfin yang melihat kakaknya tersenyum bertanya kepada kakaknya Ada apa kak? Yelva pun menjawab Bahwa bentuk kepala Torfin belum berubah Dan pada akhirnya Yelva punya bukti Kalau Torfin yang berada di depannya saat ini Adalah benar-benar Torfin adiknya Panel pun berganti di malam hari Tempatnya masih di rumah orang tua Torfin Terlihat semua orang yang berada di dalam rumah Mentertawakan cukuran Torfin Torfin berkata pada Einar Kalau dirinya sudah bilang kepada kakaknya Kalau janggutnya jangan dicukur Tapi di saat Torfin tertidur Diam-diam kakaknya mencukur janggutnya Einar yang mendengar hal tersebut pun berkata Kalau itu tidak masalah Dan penampilan Torfin jadi membaik Torfin yang mendengar perkataan Einar pun Mengacak-ngacak rambutnya Sambil mengatakan Jangan coba-coba untuk menghiburnya Einar pun menjelaskan pada Torfin Kalau Einar tidak bermaksud untuk menghibur Dengan penampilan Torfin sekarang Einar merasa kalau Torfin sama sekali tak kelihatan kuat Torfin pun langsung terdiam Dan merasa penampilannya sekarang adalah pilihan yang bagus Panel pun berganti Dimana anak-anak sudah tertidur pulas Dan semua orang sudah berkumpul Untuk mendengarkan cerita Torfin Dan narrator berkata Malam itu Torfin menceritakan pengalamannya Selama 16 tahun pada keluarganya Pengalaman sejak kematian Torfin sampai saat dia meninggalkan pertanian ketil Dia bicara dengan kurang bersemangat Meringkas hal-hal penting Tapi cerita tentang kebencian dan perselisihan Kematian dan penghancuran Putus asa dan penyesalan Duga dan kesembuhan Membuat para pendengar tak bisa berkata-kata Torfin juga berkata pada keluarganya Kalau orang-orang yang Torfin bunuh Budak yang mati dalam keputus asaan Mungkin juga punya rumah yang hangat seperti ini Torfin merasa dosanya terlalu banyak Dan Torfin harus pergi ke Finland Untuk membangun tempat yang damai Dengan begitu Torfin bisa menebus dosa-dosanya Keluarga yang mendengarkan Torfin akan pergi Dan membangun tempat yang damai pun hanya terdiam Tapi Hilga ibu Torfin berkata Lakukanlah sesuai kata hatimu Torfin putra Tor Ibu Torfin menjelaskan kepada Torfin Bahwa banyak orang yang ingin melarikan diri dari dunia ini Tor dan ibu Torfin juga datang ke sini Karena melarikan diri dari Jomsburg Tanah para pejuang Saat orang-orang melarikan diri dari perang dan perbudakan Laris jauh yang mereka bisa Saat menarikan diri ke suatu tempat di Cakrawala Torfin harus membangun tempat yang damai Dan menyambut orang-orang itu Ibu Torfin pun menyuruh Torfin Untuk hidup dengan tujuannya yang mulia tersebut Torfin yang mendapat restu dari ibunya pun mengucapkan terima kasih Tapi menurut suami Yalva Untuk membangun negeri di Finland bukanlah hal yang sepele Pertama, Torfin butuh banyak uang Torfin pun menjelaskan kepada Ari Kalau Torfin mencari penanam modal Dan itu termasuk tujuannya Pulang ke kampung halamannya Ari yang mendengar perkataan Torfin mengatakan Kalau tak ada seorang pun selain Hafdan Yang punya uang sebanyak itu di sini Mendengar nama Hafdan Torfin merasa itu adalah jalan keluar yang bagus Untuk mendapatkan uang Ari yang melihat Torfin akan meminjam uang ke Hafdan Dan langsung mengatakan Kalau Torfin tidak punya takut sama sekali Ari pun menyuruh Torfin untuk jangan berurusan dengan Hafdan Si rantai besi Karena Hafdan adalah seorang bajingan Menurut Ari Hafdan bukannya memberi uang ke Torfin Malah Torfin yang dikoyak badannya oleh Hafdan Terima kasih telah menonton!